Untuk mengamali aktivitas Anda, kami informasikan prajeraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 3 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Teofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Mayoritas akan cerah hingga cerah berawan. Kota Kediri akan dilanda hujan petir pada siang hari, dan 13 daerah lainnya akan hujan ringan. Di antaranya Batu, Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Ngawi, Ponorogo, dan Sampang. Pada malam hari, daerah yang diguyur hujan ringan bertambah menjadi 18 daerah, termasuk Bojonegoro, Kresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Madiun, Lamongan, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, dan Tulung Agung. Lalu pada dini hari, tersisa 9 daerah yang masih turun hujan ringan. Kesembilan daerah itu adalah Bangkalan, Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Pacitan, Sumenep, Tuban, dan Tulung Agung. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan di pagi hari dan berawan di siang hari. Pada malam hari, mulai turun hujan ringan dan pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95 persen. Sekian informasi berakhir cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 3 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.